Kita bahas masalah kencing. Semua kencing. Berarti kan? Semua kencing. Itu adalah suci. Semua kencing adalah suci. Kecuali kencing manusia. Dan kencing manusia terbagi dua. Ada kencing manusia yang ulama sepakat. Itu adalah najis. Dan ada kencing yang diperselisikan oleh para ulama. Yaitu kencingnya anak laki-laki yang makan hanya asih. Siapa bisa mengulangi ucapan Anda tadi? Sekarang aku nanya. Siapa bisa jawab? Kencingnya anjing. Najis siapa orang? Loh, saya tidak ingin. Najis siapa orang? Najis siapa enggak, Pak? Enggak, Najis. Siapa bilang Najis tadi? Atau Najis? Kenapa Najis? Menyelisih mana yang saya ucapkan tadi. Ingat, semua kencing itu adalah suci. Kencing, kuat, suci. Sudah? Kenapa? Al-haslu fil asya'i tohaw. Koedah asal. Di dalam segala sesuatu itu adalah suci. Itu koedah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita Sengjenengi diciptakan untuk kita Berarti menuntut harus suci Air kencingnya kucing Suci Air kencingnya babi Air kencingnya tikus Suci Sudah jelas? Air kencingnya jin Suci Suci Kalau dia kencing Kencing Kata Rasulullah Orang yang tidak bangun subuh Syeton kencing kebadanya itu Berarti kan? Kencing Tapi kencing gak tau ketorapura itu Tapi Kecuali Ingat Kencingnya manusia Untuk manusia dirinci lagi Dirinci lagi Ulama sepakat Air kencing Air kencing manusia itu adalah najis Najis Kecuali Anak Laki-laki Yang Tidak makan Kecuali Asi Itu Itu diperselisihkan oleh para ulama Walaupun yang benar Tetap Najis Cuma Ada Keringanan Di dalam Mencucinya Kalau yang lain Harus dicuci Kalau untuk Anak laki-laki Yang tidak makan Kecuali Asi Cara Mensucikannya Itu dimudahkan Cukup di Di apa itu Dipercikan Cukup di Deguyur Disiram Itu sudah Mencukupi Walaupun tidak Mesti harus diucuk-ucuk Dengan diguyur Air Sudah mencukupi Jelas Tapi syaratnya apa Dia tidak makan Kecuali Asi Baik terus Andai kata Ada anak laki-laki Wis Didulang Nasi Didulang Nasi Bagaimana Hukum Air kencingnya Najis Sepakat Soalnya wis Mangan Sego Jikalau Ada anak laki-laki Mangani Minumi Asi Air Susu Bukan Ibu Air Susu Es Asa Air Susu Sapi Menjadi apa Najis Najis Terusnya Jikalau Anak Kecil Bayi Tadi Sesekali Waktu Dikasih Madu Sesekali Waktu Bukan Makanan Pokoknya Tapi Sesekali Waktu Untuk Berobat Dikasih Madu Atau Dikasih Kurma Tapi Bukan Makanan Pokok Sesekali Waktu Apakah Mempengaruhi Hukum Atau Enggak Tidak Mempengaruhi Hukum Karena Dia Bukan Makanan Pokok Sesekali Waktu Sebagai Pengobatan Itu Tetap Dia Terkategorikan Tidak Makan Apa-apa Kecuali Asih Jelas Insyaallah Wis Taip Jikalau Ada Seseorang Yang Sudah Tue Sudah Tue Pak Sebulan Karena Sakit Tidak Makan Apa-apa Kecuali Air Susu Ibu Apakah Air Kencengnya Kenapa Najis Walaupun Satu Bulan Ini Koi Dasal Jadi Kalau Anda Kata Anda Solat Terus Ada Tikus Dari Atas Ngencing Jenengan Jenengan Batal Atau Enggak Enggak Lanjut Karena Itu Adalah Su Suci Tidak 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 Terus Tidak 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 Terima kasih.